Shalom, haleluya shalom, puji Tuhan. Saya mau tanya setiap kita, apa kabarmu Philadelphia pagi hari ini? Anugerah Tuhan, hebat atas kita. Haleluya, boleh berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, kita sungguh menyembah Tuhan yang hebat, amin. Dia luar biasa, anugerahnya sungguh-sungguh nyata bagi setiap kehidupan kita. Dan firman Tuhan sepanjang bulan ini bagaimana kita diajar oleh Bapak Gembala untuk menghargai firman Tuhan. Karena kita rindu bahwa perluasan itu terjadi dalam setiap pribadi kita, amin. Terjadi bagi gereja ini. Dan pada pagi hari ini saya rindu untuk membawakan satu tema yang berjudul atau yang disebut dengan Say Yes for Enlargement, atau dikatakan, katakan ya untuk sebuah perluasan. Amin. Boleh semuanya dengan tangan kanannya, kalau yes no mah bisa lah ya untuk bilang yes gitu ya. Saya mau kita sama-sama, saya hitung 1, 2, 3, kita mau sama-sama katakan yes gitu ya. Oke, siap semuanya? Oke, siap ya dalam nama Tuhan Yesus. 1, 2, 3, yes. Sekali lagi, 1, 2, 3, yes. Oke, berikan tepuk tangan buat nama Tuhan. Haleluya. Dan saudara ketika kita katakan yes, mungkin masih ada kita yang setengah ngatuk ini, aduh ngapain sih? Yes, oh iya udah deh, yes gitu. Padahal ada satu kata ini, yes ini saudara, luar biasa dampaknya. Ketika kita bilang ya sama sebuah perluasan. Ketika kita bilang ya sama Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan apa yang engkau ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang engkau lepas di bumi akan terlepas di sorga. Karena apa? Karena perkataan kita ketika kita bilang yes for enlargement. Ketika kita bilang ya untuk sebuah perluasan. Percaya di surga ini lagi dengar, oh ini anak Tuhan, Philadelphia family. Mereka bilang ya untuk sebuah perluasan. Dan berkat Tuhan itu akan terbuka, tercura bagi setiap kita. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Kata ya ini memang luar biasa saudara. Kalau misalnya kita perhatikan dalam kehidupan kita, kita selalu diperhadapkan pada beberapa pilihan. Yes dan no. Ketika kita bilang yes, maka ada hal yang terjadi. Ketika kita bilang no, ada hal juga yang terjadi. Jadi kehidupan kita ini akan selalu diperhadapkan dengan berbagai keputusan. Dan mari kita mau tangkap firman Tuhan hari ini. Bahwa saya mau bilang ya untuk sebuah perluasan. Amin. Dan saya percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini, gak ada yang kebetulan saudara. Yang kita pikir kadang kebetulan padahal itu semua rencana Tuhan. Dan ketika kita bilang ya sama rencana Tuhan, maka ada hal-hal besar yang akan Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Dan siapnya satu kata ya ini akan mengubah kehidupan kita. How amazing. Satu kata ini yes can change everything. Satu kata ya bisa mengubah semuanya, segala kehidupan kita. Ketika ini suami saya yang sekarang, ya suami saya ini ya, yang sekarang sudah jadi suami maksudnya. Bukan suami saya yang sekarang, yang sudah jadi suami yang dulu. Nah suami yang sekarang sudah jadi suami saya ini, ketika dia bilang mau nikah gak sama saya? Kalau saya gak jawab, ya pasti gak akan terjadi gitu ya semua ini. Kalau saya bilang no, juga pasti gak akan terjadi semua ini. Tapi ketika saya bilang iya, ketika saya bilang yes sama ajakan itu, maka wah saya sampai mikir, ternyata dasyatnya satu kata ya ini bisa mengubah semua kehidupan kita, kehidupan saya secara pribadi. Ketika saya bilang iya dengan ajakan itu, maka dulu yang saya rumahnya di Mekan Sari, saya gak bisa bilang, ah gak mau ah. Orang Tuhan kasih berkatnya rumahnya di Tambun, ya mau gak mau saya harus pindah gitu ke Tambun, berubah kata satu kata ya. Yang dulunya saya, kalau tiap hari minggu itu saya sama adik saya, si Sharon itu, kangen saya, sering kangen sama adik saya ya. Udah tinggal sendiri saya di rumah, nah setiap hari minggu itu kami kalau nyiapin baju seragam itu, wah repot saudara. Jadi kalau hari minggu itu gak usah pikirin berbersih rumah, karena itu baju geratakan gitu ya. Saya cari baju, cocok gak ya atas, bawah, sepatu. Selalu kayak gitu setiap hari minggu sama adik saya si Sharon itu. Nah, tapi ketika saya bilang iya, ya kan untuk menikah, saya langsung berubah saudara, kebiasaan saya berubah, habit hidup saya berubah, karena satu kata iya ini. Saya yang dulunya harus, oh pakai baju ini, pakai blazer, pakai daleman. Kalau sekarang, udahlah yang ada aja apa ya langsung, misalnya dress gitu, udah gitu. Atau ada yang bajunya apa, yang penting warnanya seragamnya apa, merah. Udah langsung pakai merah. Karena sekarang saya udah gak bisa ngurusin diri saya sendiri doang. Tapi harus ngurusin suami saya gitu. Terus, terus makan, misalnya makan ya kan. Dulu cuma mikirin makan sendiri ya kan. Ah udahlah, males masak gue gunung telur gitu kan. Masak mie gitu kan. Masak mie, ya udahlah gampang kan. Tinggal soto, kari, apalagi itu. Ya kan, banyak rasanya. Tapi ketika saya bilang, ya saya gak bisa. Ya, yaudah ya mau deh nih. Tapi udah saya, saya biasa aja gak bisa. Kata ya itu selalu diiringi sama perubahan-perubahan yang terjadi. Sekarang saya harus nyiapin makannya. Belum tentu yang disiapin juga, kayaknya enak ya makan ini, go food. Ya, kalau masak ya kan. Nah, tapi ketika satu kata ya ini saya ucapkan, maka perubahan itu kan terjadi mengikuti, automatically ya, secara otomatis. Jadi percaya saudara, ketika saudara bilang yes for enlargement. Ketika saudara katakan ya untuk perluasan. Saudara mau, saudara gak mau, saudara sadar atau tidak sadar, akan ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Akan ada perluasan yang terjadi dalam kehidupan saudara. Coba kita buka di dalam Roma 8 ayat 28. Ayat yang sangat terkenal, sangat memberkati, sangat luar biasa saudara. Dikatakan kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan, bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Setiap kita Allah punya rencana. Amin. Ada kebaikan-kebaikan yang Tuhan rancangkan, lewat setiap segala sesuatu di sana dikatakan. Bekerja dengan segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan. Percaya saudara-saudara, sadar atau tidak sadar, Tuhan itu sebenarnya sedang bekerja, di antara, di dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Apa yang perlu kita lakukan? Say yes for enlargement. Amin. Katakan ya untuk rencana Tuhan. Katakan ya untuk masuk dalam panggilan Tuhan. Maka baru saudara ya, ketika kita bilang ya, maka enlargement itu akan dirilis bagi setiap kehidupan kita. Perluasan itu akan Tuhan kerjakan bagi setiap kehidupan kita. Tuhan mau kasih berkat buat gereja kita. Tuhan mau kasih perluasan buat gereja kita. Tapi kalau Bapak Gembala tidak bilang ya, kalau kita jemaah Tuhan tidak bilang ya, maka rencana Tuhan itu seperti apa ya? Terhambat gitu saudara. Banyak rencana-rencana kita ini enggak terjadi, karena kita enggak mau bilang ya. Karena kita enggak bilang no juga. Kita bilangnya cuma ya udah entar gitu. Atau mungkin tidak menjawab sama sekali. Jangan saudara, mari kita mau ambil keputusan ya. Bagaimana satu keputusan itu dapat mengubahkan seluruh kehidupan kita. Mari kita mau bilang ya untuk satu perluasan. Amin. Amin. Dan saya percaya bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang kebetulan. Bahwa Tuhan bekerja ya di balik layar ya. Tuhan bekerja di antara segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan saya sangat pahami betul saudara, bahwa pernyataan ini ya. Karena saya mengalami sendiri. Saudara tahu bahwa yang bawa saya ke Singapur, kasih beasiswa, itu bukan seorang hamba Tuhan yang oh tiba-tiba dia dapat panggilan Tuhan ya kan. Kamu sekolah Hindai ke Singapur. Bayar semua. Apa namanya biayanya dia waktu ke Singapur. Enggak saudara. Kalau dipikir itu seperti sebuah kebetulan. Jadi saya itu punya satu teman dari Medan. Kami duduk berdua ya waktu di sekolah Alkitab itu kami duduk berdua. Tiba-tiba teman saya yang sebelah ini dia bilang, Cidei aku matanya minus kata dia gitu. Jadi aku enggak bisa duduk sama Cidei. Karena saya duduk belakang waktu itu. Terus dia bilang, aku pindah depan boleh enggak Cidei jangan marah ya gitu kan. Saya emang orangnya mau duduk sendiri, mau duduk berdua, mau duduk sama siapa juga. Saya emang orangnya nyantai aja gitu sama orang-orang. Enggak ada, enggak enak sama dia gitu. Enggak ada gitu saudara saya. Orangnya sama siapa aja boleh gitu ya kan. Nah oh iya enggak apa-apa. Saya bilang teman saya ini. Yaudah kamu duduk depan aja. Nah jadi bangku saya itu satu kosong. Tiba-tiba ada satu ibu-ibu datang masuk sekolah Alkitab itu telat. Jadi dia baru masuk. Nah cuma ada bangku satu saya yang kosong. Nah si ibu ini, dia bilang, misi katanya gitu. Oh iya tante, boleh saya duduk sini kosong ya? Oh iya kosong-kosong tante. Akhirnya ibu itu duduk situ. Dan kami banyak ngobrol, sampai akhirnya dia cerita, kamu mau enggak sekolah di City Harvest Church? Wah saya, inilah Tuhan tunggu saya bilang iya saudara. Sampai saya sekolah Alkitab, papa saya bilang, deh udah mau pergi sana ke Singapura. Saya belum masih bimbang-bimbang waktu itu. Selain saya takut, selain saya takut ya kan. Ya gimana ya, ya masih enggak yakin gitu saudara. Tapi ketika saya bilang iya, beneran saya ke Singapura gitu. Jadi bukan hanya ianya saya aja yang penting, tapi Tuhan sudah bekerja di antara segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Saya enggak kebayang kalau itu ibu duduknya sama orang lain. Pasti yang orang lain itu, yang ke Singapura. Tapi karena ibu itu saudara, karena ada teman saya yang minus, dia pindah di depan. Terus ibu itu datang, dia masih bingung-bingung. Sampai pas dia ujian, saya yang bantuin. Eh jangan bilang-bilang ya. Nah, sampai dia ujian, saya yang bantuin saudara. Waktu itu ujian apa ya, saya lupa perjanjian lama atau perjanjian baru. Saya bantuin, saya ajak dia ngobrol. Karena dia telat, saya banyak jelasin tentang sekolah. Saya enggak ada pikiran, oh ini orang, ini orang kayaknya bisa bawa saya ke Singapura. Saya enggak ada pikiran seperti itu saudara. Seperti kebetulan, padahal itu semua rencana Allah. Amin. Oleh sebab itu, mari kita mau percaya bahwa segala sesuatu, Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Haleluya. Walaupun yang kita lihat itu seperti belum baik adanya, belum apa ya, belum, kayak tidak terjadi apa-apa gitu. Seperti apa ya, seperti malah kok makin ada penurunan, maka kok malah enggak terjadi seperti apa yang saya ekspektasikan. Percayalah saudara, segala sesuatu dikerjakan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Kita mau belajar taat, percaya sama firman Tuhan, taat aja sama firman Tuhan. Saya percaya, ketika kita percaya, maka itu semua akan terjadi bagi kehidupan kita. Haleluya. Belajar dari salah satu tokoh saudara yang mengatakan ya untuk sebuah perluasan. Satu kisah dari seorang tokoh perempuan di dalam Alkitab, yaitu Esther. Coba kita buka di dalam Esther 1 ayat 12. Saya kalau Esther, saya ingat komselnya Omaros, komsel Esther, komselnya emak saya itu ya saudara ya, sering di rumah. Jadi saya ingat, komsel Esther, eh komsel Esther, Esther 1 ayat 12. Oke saya bacakan buat kita semua. Tetapi ratu wasti, nah ratu wasti ini adalah seorang ratu sebelum Esther ya. Tetapi ratu wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu. Sehingga sangat geramlah raja dan berapi-api lah murkanya. Jadi sebenarnya, waktu itu sudah ada ratunya nih, sebelum Esther naik, sudah ada ratunya, namanya si ratu wasti. Dan saya percaya ini juga rencana Tuhan. Tiba-tiba si wasti ini, Tuhan keraskan hatinya. Tiba-tiba dia menolak untuk menurut sama si perintahnya raja. Dan akhirnya apa saudara? Geramlah raja dan berapi-api lah murkanya. Coba lihat di ayat yang selanjutnya. 13. Maka bertanyalah raja kepada orang-orang arif bijaksana dan orang-orang yang mengetahui kebiasaan zaman. Karena demikianlah biasanya masalah raja. Oh ayat setelahnya, ayat 14. Ayat 15. Apakah yang harus diperbuat atas ratu wasti menurut undang-undang? Karena tidak dilakukannya titah raja Ahasiweros yang disampaikan oleh sida-sida. Pada akhirnya saudara, akhirnya ini sida-sida ini bilang bahwa udah ratu wasti diganti aja. Dan saya percaya itu rencana Tuhan buat Esther ya. Sekali lagi, enggak ada yang kebetulan bahwa segala sesuatu Tuhan jadikan untuk kebaikan bagi setiap kita. Udah ada ratunya saudara, tiba-tiba si wasti ini entah kenapa ya kan katanya dia tuh cantik banget ya. Saya enggak tahu, enggak ada fotonya. Dulu belum ada kamera. Nah si wasti ini tiba-tiba dia bikin si raja ini kesel. Dan akhirnya apa? Dia digantikan oleh ratu Esther. Dan Esther di sini dikatakan bahwa Esther yang bilang ya. Esther ini adalah perempuan biasa ya dari bangsa Yahudi. Tapi ketika dia diajak sama omnya, sama pamannya, ayo kamu jadi ratu aja ya kan. Suruh ikut pertandingan lagi apa ya. Kalau kontes, iya aduh tauan no mores. Kontes, ya kontes. Ketika dia disuruh ikut kontes, wah dia enggak bilang, enggak, enggak mau, enggak. Enggak saudara. Dia bilang ya. Jadi rencana Tuhan itu terjadi karena si Esther ini, dia mau, dia mau berjalan. Dia mau, ya ya. Dia ikut kontes itu. Dan akhirnya rencana Tuhan terjadi bagi Esther. Dan Esther diangkat menjadi ratu. Puji nama Tuhan. Jadi saudara, mari kita mau belajar. Katakan ya untuk sebuah perluasan. Tapi saudara, untuk perluasan, apa yang harus kita kerjakan? Nah di sini saya bagi dalam beberapa poin. Bahwa yang harus kita kerjakan untuk satu perluasan, setelah kita katakan ya, setelah kita dapat perluasan itu, yang harus kita kerjakan adalah persiapan. Semuanya boleh katakan persiapan. Amen. Persiapan. Coba kita lihat di dalam Esther 2 ayat 9. Ketika ada kesempatan untuk satu perluasan, Esther ini mempersiapkan saudara. Di Esther 2 ayat 9, boleh baca bersama-sama ya, kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya, dan menimbulkan kasih sayangnya. Sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian, dan pelabur kepadanya. Dan juga tujuh orang dayang-dayang, yang terpilih dari isi istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya, ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Nah, ketika dia sudah lagi mau dipilih nih saudara sebagai ratu, Esther ini melihat satu kesempatan, Esther melihat satu panggilan Tuhan, rencana Tuhan untuk diperluas. Tapi Esther apa yang dilakukan? Dia enggak, oh yaudah deh jadi ratu, tapi dia datang dengan duster, atau dia datang dengan mukanya, kalau anak-anak muda bilang bare face. Bare face itu ini saudara maksudnya, tanpa make up. Biar aja, biar raja lihat aku natural. Enggak saudara, disini dikatakan bahwa Hegai ini seperti apa ya, kayak koordinator. Koordinatornya gitu ya. Hegai ini memberikan wangi-wangian. Wah, jadi si Esther ini wangi-wangian. Sengaja saudara, dia mempersiapkan diri. Dan juga tujuh orang dayang-dayangnya yang terpilih, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik saudara. Jadi dia tuh, Esther ini dia mempersiapkan diri. Coba melihat di ayat yang kelima belas. Bahkan disini dikatakan persiapannya tuh sampai 6 bulan. Coba lihat di ayat 15. Ketika Esther anak Abihel, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja. Ini ceritanya udah mau di penjurian gitu ya. Maka ia tidak mengendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja penjaga perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Karena apa saudara? Karena dia mempersiapkan dirinya yang terbaik. Akhirnya dikatakan apa? Menimbulkan kasih sayang. Si Esther ini nurut. Dia taat ketika dia mau mempersiapkan. Ada orang yang kasih masukan, dia taat. Dia wangi-wangiin dirinya. Dia berdandan. Dia mempersiapkan yang terbaik. Pada saat akhirnya saudara, dia berhasil. Akhirnya dia menjadi seorang ratu. Nah sama seperti kehidupan kita. Ketika Tuhan ingin merilis, melepaskan berkat perluasan bagi kita, kita harus apa saudara? Harus dandan gitu ya. Bukan dandan secara fisik gitu ya. Tapi kita harus memperbaiki setiap persiapan-persiapan kita. Bapak Gembala sering katakan satu kalimat bahwa keberhasilan didapat ketika ada kesempatan dengan persiapan. Amin. Boleh sama-sama katakan kesempatan dan persiapan. Satu, dua, tiga. Kesempatan dan persiapan. Haleluya. Seorang orang tua yang punya perusahaan yang luar biasa, yang punya kekayaan yang berlimpah, ketika dia pengen mewariskan berkat itu bagi anaknya, enggak serta-merta anak-anaknya itu kayak, yaudahlah, gue tunggu gede aja nih, nonton TV di rumah, nonton Youtube di rumah, main TikTok di rumah, udah gede, hore, dapat perusahaannya. enggak, saudara. Anak itu harus tetap sekolah, harus tetap kuliah, harus tetap belajar, sampai akhirnya dilepas perusahaan itu kepada anaknya. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita rindu untuk diperluas Tuhan, jangan sampai kita enggak mempersiapkan diri. Ketika kita gagal mempersiapkan, maka Tuhan juga berat gitu ya, untuk memperluas kita. Kita harus mempersiapkan diri kita. Dalam perusahaan kita, ketika kita rindu Tuhan memberkati perusahaan kita, diperluas oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan pribadi kita, karyawan kita, usaha kita yang terbaik, saudara. Ketika Tuhan rindu untuk memperluas pendidikan kita, misalnya Tuhan mau bawa ada di sini anak-anak muda untuk ke luar negeri, kita harus mempersiapkan diri. Jangan Tuhan berdoanya, janji iman lagi, taburan awal tahun Tuhan pengen kuliah di luar negeri. Tapi setiap hari kerjaannya nonton TV, belajar bahasa Inggris enggak, belajar bahasa Cina enggak, karena itu susah, saudara. Itu beban tersendiri. Ketika saya mau ke Singapura pun, saya sampai les lagi. Saya les, saya les bahasa Inggris. Udah les aja masih susah, karena memang menyesuaikan dengan budaya-budaya di sana. Atau mungkin di sini ada yang ingin untuk masuk dalam satu perusahaan, satu pekerjaan yang baik. Kita harus mempersiapkan diri. Mari saudara, kita mempersiapkan diri kita untuk satu perluasan. Percaya ketika kita sudah mempersiapkan diri, ditambah pengurapan Tuhan, ditambah rencana Tuhan, ditambah Tuhan bekerja dengan segala sesuatu, mustahil perluasan itu tidak akan terjadi bagi kita. Perluasan itu pasti terjadi. Amin. Gereja kita saya juga percaya saudara, akan terjadi perluasan. Sama seperti gereja kita. Ketika kita rindu gereja kita diperluas, jiwa-jiwa itu bertambah. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, kita rindu diperluas juga secara pribadi kita. Kita rindu mempersiapkan. Dan memang saya lihat bahwa kerinduan anak-anak Tuhan ini seperti sudah ditangkep sama Tuhan. Di gereja kita satu bulan kemarin itu banyak sekali pelatihan saudara. Saya saja satu malam itu bisa tiga kali acara loh. Padat banget. Saya komsel yang anak-anak iut dulu, habis itu saya ada, kayaknya waktu itu apa ya, ada pelatihan ini, habis itu ada rapat lagi. Saya sampai ingin membelah diri waktu itu. Tapi tidak apa-apa gitu loh. Karena apa? Karena memang itulah. Perluasan itu ketika mau terjadi, harus ada perjuangan kita, harus ada persiapan kita. Kemarin singer, WL kita dilatih vokal kita, jadi lebih berkembang, lebih bertambah pengetahuan kita tentang vokal. Dan semuanya harus mau dibentuk, karena tidak mungkin saudara, ketika kalau kita jemaatnya segini-segini saja, sudah tahu Dei, kalau fals, misalnya tiba-tiba saya fals, aduh kasihan ya si Dei, aduh kasihan, cuma gitu. Tapi kalau jemaat kita sudah kayak keluarga Allah gitu ya, 10 ribu orang, 20 ribu orang, bayangin fals kita didengar 20 ribu orang saudara. Tidak mungkin ya. Makanya ketika satu, kemarin ada pelatih kita datang di sini, siapa namanya, mayor itu saudara, wah dia ngajarin kita musik gitu. Dan dia ngajarin, gini harus kompak, harus ini, harus nempel satu sama lain. Saya langsung bilang, pantes gerejanya beribu-ribu, karena kualitasnya itu luar biasa. Karena kemampuannya, kapasitasnya dia memang sudah untuk beribu-ribu orang. Kenapa Tuhan belum kasih perluasan sama kita? Mungkin karena kapasitas kita masih untuk segini orang gitu loh. Saya sampai, aduh Tuhan, perluaslah gereja ini, perluaslah juga setiap kami pelayan-pelayanmu. Jadi mari saudara, pelayan-pelayan Tuhan, kita semangat memperluas kapasitas kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita sudah meningkatkan kualitas kita, gak ada yang gak mungkin, Tuhan akan kasih perluasan buat setiap kita. Perluasan untuk gereja ini. Dan saya percaya akan ada hati-hati yang dibangkitkan sama Tuhan, untuk melayani Tuhan. Karena saudara, kalau gereja ini makin diperluas, biasanya kan yang rapiin bangku, kalau dua orang masih cukup, masih kuat. Kalau gerejanya sudah makin gede, kalau cuma berdua, kasih ya saudara ya, pasti ada hati-hati yang dibangkitkan sama Tuhan, untuk melayani Tuhan. Namun, pondok daud juga ketika jemaat makin banyak, makin banyak yang didoakan. Kalau yang berdoa cuma kita, tadi siapa yang didoainya? Lupa saudara. Tapi ketika bangkit anak-anak Tuhan yang rindu untuk berdoa, maka kan semakin banyak orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Itu yang pertama saudara, persiapan. Dan yang kedua, kita mau ambil keputusan untuk dipakai Tuhan. Inilah yang dikatakan say yes for enlargement. Kita buka di dalam Esther 4 ayat 14. Di sini dahsyatnya saudara Esther 4 ayat 14. Tuhan berbicara keras kepada Esther. Ketika Esther ini bangsanya, mau dibunuh saudara. Pasti banyak yang sudah tahu ceritanya bahwa Esther ini adalah seorang ratu, tapi dia dari bangsa Yahudi. Dan saat itu tiba-tiba ada satu bahaya mengancam bahwa seluruh bangsa Yahudi ini akan dibunuh, akan dipunahkan. Karena ada satu tokoh dalam kerajaan itu yang enggak suka sama si omnya Esther ini. Dan di sana si Mordekai, omnya si Esther ini bilang sama Esther, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, lu mau diem kek, lu mau ngerjain, lu mau bilang iya atau bilang enggak, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Saya baca ayat firman Tuhan ini, tapi saya lebih bisa mengerti kalau buka di bahasa Indonesia sehari-hari. Ada bahasa Indonesia sehari-hari? Nah di sini dikatakan orang Yahudi pasti akan mendapat pertolongan dengan cara bagaimanapun juga sehingga mereka selamat. Jadi saudara, ketika saudara bilang iya ataupun saudara bilang enggak, kalau Tuhan rindu gereja ini diperluas, gereja ini akan tetap diperluas dengan berbagai cara. Ketika perusahaan saudara rindu diperluas oleh Tuhan, mau karyawan saudara dukung, karyawan saudara enggak dukung, mau keluarga dukung, keluarga enggak dukung, perluasan itu kan tetap terjadi saudara. Tapi di sini dikatakan bahwa tetapi kalau engkau tetap diam saja. Banyak di antara kita yang Tuhan rindu untuk kasih perluasan, tapi kita enggak mau bergerak, kita maunya hanya diam saja. Percaya Tuhan bisa mengerjakan lewat berbagai cara, tapi ketika kita bukan jadi pilihannya Tuhan untuk yang mengerjakan, maka keluarga kita yang akan binasa, maka orang-orang di sekeliling kita akan binasa. Saudara, mari kita mau say yes for enlargement, mari kita mau say yes buat calling-nya Tuhan, panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita mau rindukan bahwa Tuhan jangan pakai orang lain, pakai aku Tuhan untuk perluasan. Amin. Dan di sini dikatakan, tetapi kalau engkau tetap diam saja dalam keadaan seperti ini, engkau sendiri akan mati dan keluarga ayahmu akan habis riwayatnya. Siapa tahu barangkali justru untuk saat-saat seperti ini, engkau telah dipilih menjadi ratu. Jadi mereka ini bilang, jangan-jangan kamu diangkat ratu sama Tuhan itu sebenarnya buat ini, buat menyelamatkan bangsa Yahudi ini. Jadi saudara, mari sadari bahwa mungkin Tuhan memperluas saudara saat ini, Tuhan memberkati saudara saat ini, bukan hanya untuk sebatas Tuhan aku diperluas, sekarang aku happy-happy, aku healing, aku senang, aku bahagia. No, tapi ada rencana Tuhan yang khusus yang mau Tuhan pakai buat setiap kita. Ketika Esther sudah dipilih jadi ratu, Mordeka ini bilang, sadar woy, mungkin bahasa kasarnya ya, kamu ini dipilih jadi ratu mungkin bukan cuma sekedar mau jadi ratu, tapi ada untuk saat-saat seperti ini sebenarnya kamu dipilih jadi ratu. Untuk menyelamatkan bangsa Yahudi inilah, kamu terpilih menjadi ratu. Mari saudara, percaya ketika kita sudah mulai diperluas Tuhan, ketika kita sudah mulai diberkati Tuhan, dilimpahkan berkat sama Tuhan, dianugerahkan Tuhan. Kita mau tanya sama Tuhan, Tuhan, apa sebenarnya panggilan yang mau Tuhan kerjakan bagi aku? Apa yang mau Tuhan kerjakan? Apa yang mau Tuhan rindu aku kerjakan? Apakah Tuhan rindu aku memperluas orang lain untuk memberkati menjadi berkat? Atau aku harus menjadi berkat untuk perluasan dari gereja ini? Mari saudara kita sadari betul ya, perluasan yang kita miliki saat ini ada panggilan Tuhan yang luar biasa bagi kita. Jangan sampai kita berdiam diri saja, jangan sampai kita tidak mengambil keputusan, jangan sampai kita tidak bilang ya untuk satu perluasan Tuhan. Ketika kita tidak bilang ya, ketika kita bilang no, atau mungkin kita diam saja, maka akan banyak orang-orang yang kita korbankan, mungkin itu keluarga kita, mungkin itu pelayanan pekerjaan Tuhan. Mari kita mau ambil tanggung jawab untuk bilang ya, untuk panggilan Tuhan, untuk bilang ya dengan perluasan yang daripada Tuhan. Amin. Amin. Jadi saudara, satu kata yang harus kita pegang adalah kita harus peka. Amin. Peka. Peka sama panggilan Tuhan, peka sama kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita tidak cuek gitu ya, kita meremehkan Tuhan, meremehkan firman Tuhan. Seperti yang tadi pagi juga disampaikan, yang minggu lalu juga disampaikan Bapak Gembala, kita tidak boleh meremehkan firman Tuhan. Ketika kita meremehkan firman Tuhan, itu berarti kita meremehkan isi hatinya Tuhan. Tidak enak saudara, kalau misalnya kita lagi curhat, lagi curhat, eh sedih tahu, tadi kesandung misalnya gitu ya. Hah? Elah kesandung doang. Ketika kita di, omongan kita di, apa ya, diremehkan, di, apa ya saudara, dipandang sebelah mata, tidak enak saudara. Dan sama seperti firman Tuhan, jangan kita meremehkan firman Tuhan. Kita mau taat, kita mau tangkap kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya, firman Tuhan sendiri yang mengatakan, ketika kita meremehkan firman Tuhan, maka kita akan menerima, kutukan saudara. Tapi ketika kita taat sama firman Tuhan, maka kita akan menerima balasan. Balasannya apa saudara? berkat Tuhan yang melimpah, berkat Tuhan yang melimpah. Puji nama Tuhan. Di poin yang terakhir, setelah Esther bersiap, melakukan persiapan, ambil keputusan untuk dipakai Tuhan, apa yang Esther kerjakan? Yaitu adalah, mulai bergerak. Boleh sama-sama katakan dengan saya, mulai bergerak. Satu, dua, tiga. mulai bergerak. Mungkin ada di antara kita yang, ya Tuhan, aku sudah bilang ya untuk satu perluasan. Aku rindu diperluas oleh Tuhan. Di usaha, pendidikan, pelayanan, gereja ini. Tapi mungkin ada di antara kita yang bingung. What should we do? Apa yang harus aku kerjakan Tuhan? Untuk satu perluasan. Nah, kita buka di dalam Esther 4 ayat 16. Di sana dikatakan bahwa, terjemahan baru aja. Pergilah, kumpul, oh ya, ini sorry. Setelah Esther, setelah Esther dengar tadi yang ayat 14 itu dikatakan, ayo kamu selamatin bangsa Yahudi, selamatin bangsa Yahudi. Akhirnya ini yang Esther lakukan. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum tiga hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian dan kemudian aku akan masuk menghadap Raja. Jadi yang mulai kita bergerak dari hal apa saudara? Hal rohani. Mulai dari hal rohani terlebih dahulu. Puasa saudara. Nggak usah bingung-bingung, aduh ini mau perluasan gimana ya? Mesti apa ya? Belajar bahasa Inggris? Puasa dulu saudara. Berdoa, puasa. Berdoa, puasa. Kalau kata di sekolah kita, makin banyak puasa, makin banyak kuasa. Makin banyak puasa, makin banyak kuasa. Ketika kita makin banyak berpuasa, maka akan semakin banyak pengilhaman yang Tuhan kasih. Makanya saudara, kalau lagi puasa, jangan pikiran kita nasi goreng, bami ayam. Walaupun saya memang kadang juga kayak gitu. Kenapa ya? Padahal kalau nggak puasa, ngeliat burger biasa aja gitu. Tapi kalau lagi puasa, kayaknya makan burger enak banget ya. Karena apa? Saudara raya itu ya, daging kita. Daging kita lemah ya. Oleh sebab itu, mari kita mau mulai untuk berpuasanya yang benar saudara. Yaitu apa? Ketika berpuasa, kita fokuskan dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Tanya Tuhan, Tuhan ini aku berpuasa untuk perluasan usahaku, aku berpuasa untuk perluasan keluarga ku, aku berpuasa untuk perluasan karakterku, mentalku Tuhan, kapasitasku, apa yang harus aku kerjakan Tuhan. Mulai dari hal-hal rohani saudara. Jangan bingung, mulai dari hal-hal rohani. Seperti Esther dikatakan, dia berpuasa. Dia berdoa, dia berpuasa, dia berdoa. Sekali lagi, dia berpuasa dan dia berdoa. Dan saya percaya, Tuhan itu akan tergerak hatinya untuk memberikan ilham, wahyu, visi bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Amin. Amin. Dan gak berhenti di puasa saudara, jangan juga, wah udah terima firman Tuhan, udah semangat. Amin Bapak Gembala. Ada juga yang semangat, Pak Gembala doain saya, saya mau diperluas oleh Tuhan. Wah udah ditumbang tangan. Puji Tuhan, saya sudah diperluas. Tidak saudara ya, pas pula langsung tidur, langsung duduk. Enggak saudara. Dan Esther gak berhenti di situ. Ketika dia sudah berpuasa, dikatakan di sini, di kalimat terakhir, dan kemudian, aku akan masuk menghadap Raja. Jadi ketika kita sudah melakukan pergerakan dari rohani, kita juga harus melakukan pergerakan kita secara jasmani. Jangan kita hanya bergerak secara rohani, tapi juga secara jasmani. Coba kita buka di Esther 5 ayat 1. Esther 5 ayat 1. Nah ketika, kalau di sana kan, kalau di sana lagi, kalau waktu itu, setelah pas berpuasa itu, mereka pakai baju ini, saudara, emang baju khusus puasa gitu ya. Baju yang kayak apa ya, kayak berkabung gitu ya. Nah ketika mereka, ketika Esther ini sudah selesai berpuasa, dia gak tetap pakai baju gitu. Raja, lihat nih saya habis puasa nih Raja, kasihanin dong. Enggak saudara, dia mempersiapkan yang terbaik, dia bergerak secara jasmani juga. Dan pada hari yang ketiga, Esther mengenakan pakaian ratu. Dia bersiap ya, dia mulai, wah udah siap-siap nih, mau peperangan nih, udah mau peperangan secara jasmani. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana Raja, tepat di depan istana Raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ayat yang kedua, ketika Raja melihat Esther sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah Raja kepadanya, sehingga Raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther. Lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Jadi saudara, Esther ini dia gak hanya berpuasa, berhenti, nungguin Tuhan. Ini ada tanda-tanda gitu, tiba-tiba Rajanya datang gitu ya. Kamu kenapa Esther, kok sedih? Iya nih Raja, soalnya bangsa Yahudi saya mau dimusnahkan, dibunuh. Enggak saudara. Esther yang ambil tindakan untuk bergerak, dia mengganti pakaiannya jadi pakaian ratu. Dia berdiri, pasti dia dandan yang paling cantik ya. Dia pakai parfum yang paling wangi, apa parfum yang paling wangi sekarang ya? Apa bakarat? Dia pasti langsung pakai wangi-wangian saudara ya. Karena apa? Karena dia berjuang secara rohani, dan dia juga berjuang secara jasmani. Jadi baik rohani dan jasmani, kita harus lakukan yang terbaik. Ketika persiapan, ketemu kesempatan, ketemu pergerakan kita, rohani, jasmani, tambah pengurapan Tuhan. Saya percaya perluasan itu tidak ada yang mustahil, terjadi bagi setiap kita. Amin. Boleh sama-sama semuanya katakan yes lagi untuk perluasan. Ya untuk perluasan. Sekali lagi katakan ya untuk perluasan. Saya hitung sama-sama. Gedalvia family, satu, dua, tiga. Ya untuk perluasan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya undang kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Kita angkat satu pujian. Aku punya Tuhan yang besar. Amin Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Oh Bapak inilah setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami buka hati kami, pikiran kami Tuhan. Untuk sungguh-sungguh menerima firman-Mu Tuhan. Kami tidak mau meremehkan firman-Mu. Tapi kami mau tangkap firman-Mu Tuhan. Bahwa ada perluasan yang terjadi bagi setiap kami. Kami tidak mau berdiam diri Tuhan. Kami mau bergerak jasmani kami, rohani kami terlebih Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau. Sebab kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang besar. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Kuhidup karena percaya Kau yang berjanji setia Pengharapanku selalu ada di dalammu Amin Ku tidak akan menyerah Meski dalam kesesakan Suruh hidupku Dalam genggaman-Mu Kami percaya Tuhan Aku punya Tuhan yang besar Yang telah berjanji Dan sanggup Mengenapi Iman ku bersemangat Dan percaya kuasanya Ku terima sekarang Kemenangan terimu Kami imani pujian ini Tuhan Kami tidak akan menyerah Amin Ku tidak akan menyerah Meski dalam kesesakan Tuhan Kalau belajar percaya Tuhan Suruh hidupku Dalam genggaman-Mu Adakah dengan iman aku punya Tuhan yang besar Aku punya Tuhan yang besar Yang telah berjanji dan sanggup mengenapi Iman ku bersepakat, percaya kuasanya ku terima sekarang Aku punya Tuhan yang besar Yang telah berjanji dan sanggup mengenapi Iman ku bersepakat, percaya kuasanya ku terima sekarang Kemenangan danimu Haleluya, lirik di dalam pujian ini dikatakan Tuhan yang berjanji dan dia sanggup mengenapi Amin, amin Dan kami percaya Tuhan Mungkin banyak orang yang berjanji kepada kami Tapi mereka gak sanggup menepatinya Mungkin banyak orang yang mengecewakan kami dengan janji-janji mereka Tapi kami percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang besar Ketika engkau berjanji Tuhan Engkau sanggup mengenapi Engkau sanggup menyertai kami Tuhan Dan kami percaya ketika kami katakan Ya, untuk satu perluasan Untuk satu anugerah Maka Tuhan kami tidak terbatas Untuk memberkati kami Melimpahkan kasih anugerahnya Melimpahkan perluasan Maka kita mau percaya sungguh kepada Tuhan Dengan iman kita mau sama-sama katakan Kami terima kemenangan yang daripadamu Tuhan Amin Aku punya Tuhan yang besar Yang telah berjanji Dan sanggup mengenapi Iman ku bersepakat Dan sanggup mengenapi Iman ku bersepakat Tuhan ku bersepakat Dan sanggup mengenapi Kami terima kemenangan yang daripadamu Tuhan Ku terima sekarang Kemenangan daripadamu Tuhan Berikan sarang-sarang bagi Tuhan Sampaikan isi hatimu kepada Tuhan Katakan Tuhan Aku katakan ya Untuk satu perluasan Yang engkau kerjakan bagiku Tuhan Oh Bapak terjadilah Tuhan Padaku perluasan Yang engkau kehendaki Alhamdulillah Oh Alhamdulillah Kami percaya Tuhan Bangkitkan iman kami Tambahkan iman kami Tuhan Tambahkanlah iman kami Kami percaya Perluasan terjadi bagi kami Tuhan Kami tangkap di rumahmu Kami tangkap janjimu Tuhan Kami percaya Kami terima kemenangan yang daripadamu Kami terima kemenangan yang daripadamu Tuhan Kami terima kemenangan yang daripadamu Kami terima kemenangan yang daripadamu Ya, Lord, we say yes for the Lord, amen Dan memadu Daerahku Dan kiranya Sangat ku menyertai aku Dan melindungi aku Daripada malah petang Sehingga kesakitan Tidak melimpah Kami percaya Dan kami terima dengan iman kami Tuhan Di mana Di mana Engkau memberkati aku Berlimpah-limpah Terimalah berkata daripadaku Perluasan daripadaku Tuhan 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 Haleluya 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 Yesus Tuhan Haleluya Tuhan Ajaib perbuatanmu Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Bapak untuk setiap firmanmu yang datang dalam setiap kehidupan kami Ini setiap kehidupan kami Kami mau terima firmanmu Tuhan Dan kami mau melakukan firmanmu Dan kami percaya Tuhan Perluasanmu terjadi di dalam setiap kehidupan kami Tuhan Kami mengimani Tuhan Bahwa engkau Tuhan yang sudah berjanji Dan engkau Tuhan yang sanggup menepatinya di dalam setiap kehidupan kami Memberkati hambamu Tuhan Yang sudah membetangkan firmanmu Tuhan Tuhan memberkati lebih lagi Tuhan Setiap berkatnya Tuhan Setiap keluarganya Tuhan Suaminya Tuhan Rencananya ke depan Cita-citanya semua Tuhan yang tanggung jawab Di dalam setiap kehidupannya Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Tuhan tolong kami Untuk kami dapat melaksanakan firmanmu Di dalam setiap kehidupan kami Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus yang ajaib Haleluya Amin Dipersilahkan duduk Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan